Resmi jadi tersangka, Arigi anak mimin nyatanya punya alibi kuat tidak terlibat dalam kasus Subang. Sebab di malam pembunuhan Tuti dan Amalia, Arigi nyatanya sedang bersama teman-temannya. Guna membantu temannya yang terjerat kasus pembunuhan ibu dan anak, sahabat Arigi pun mengurai kesaksian mengejutkan. Ia membongkar aktivitas Arigi di malam kejadian Tuti dan Amalia dibunuh sosok keji, yakni pada 18 Agustus 2021 atau dua tahun lalu. Seperti diketahui, Arigi adalah satu di antara lima tersangka yang dituding terlibat dalam kasus Subang. Tak cuma Arigi, ibu dan adiknya, mimin dan abi juga ikut jadi tersangka. Namun nasib Arigi, mimin, dan abi masih lebih baik dari dua tersangka lainnya. Yosef dan Danu langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kendati tidak ditahan, Arigi tetap ngotot dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan yang menggegerkan satu Indonesia itu. Enggan Korkoar, Arigi langsung menunjukkan bukti valid dirinya tidak ada di TKP saat pembunuhan Tuti dan Amalia. Bukti tersebut adalah teman Arigi sendiri yakni Ahmad Fadil. Kepada penyidik Polda Jabar, Fadil memberikan kesaksian soal aktivitas Arigi di malam pembunuhan Tuti dan Amalia. Ternyata saat Tuti dan Amalia dibunuh pada tanggal 18 Agustus 2021 lalu, Fadil sedang bersama dengan Arigi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!